SCP-1316 hanya boleh ditahan di site penahanan BioSite 39 dengan ruangannya yang sebesar 2,5 x 2 x 1,5 meter yang terbuat dari material anti-radio frekuensi. Dan setidaknya ada satu radio receiver yang harus ditaruh di dalam ruangan tersebut yang nantinya akan direkam setiap saat untuk memantau beberapa sinyal radio yang keluar. Bagi siapapun yang ingin masuk ke dalam ruangan itu harus setidaknya meminta izin kepada peneliti yang memiliki izin level 4. Pemberian makan dilakukan 2 kali sehari, membersihkan kotorannya setiap 3 hari sekali, dan dilakukan oleh personel di kelas. Personel yang hanya boleh mendekati SCP-1316 sejauh 10 meter. SCP-1316 adalah seekor kucing domestik rumahan berkelamin perempuan. Ia tidak memiliki sifat yang aneh, menainkan sangat ramah, dan baik ke orang-orang yang baru ia temui. Walaupun sudah tinggal di Foundation semenjak tahun 1948, penampilannya seperti dengan anak kucing berusia 3 bulan, dan tidak menunjukkan efek penuaan. Setelah diambil oleh Foundation, akhirnya ia hanya dijadikan sebuah objek anomali, bukan SCP. Karena hal tersebut, ia dibolehkan bebas berkeliaraan atau bahkan bermain dengan orang-orang yang ada di containment site 112. Dan bahkan dia mempunyai nama panggilan dari orang-orang sekitar, yaitu adalah Lucy. Setiap hari pada jam 9.20 waktu setempat, SCP-1316 mengeluarkan sinyal radio yang total durasinya adalah 5 menit. Sinyal radionya ini bisa didengar dengan radio jenis apapun. Sinyal radionya ini pun dimulai dengan cerita rakyat Inggris bernama Tamlin, dan dilanjutkan dengan membaca 80 kode rahasia yang dia bacakan dengan suara wanita. Dikarenakan insiden 23A hanya di crash yang boleh mengurus 1316 untuk mengurangi containment bridge yang terjadi. Insiden 23A pada tanggal 16 Agustus 1952, site 112 diserang pada pagi hari yang dilakukan oleh GOI KELS Insurgency. Security bridge pun terjadi sehingga sejumlah 3 SCP telah dicuri oleh mereka, 2 dihancurkan, dan 3-nya lagi hilang entah kemana. Setelah kejadian tersebut, semua personel Foundation diperintahkan untuk mencari celah yang membuat Foundation bisa diserang tersebut. Dan tak lama kemudian setelah dicek, mereka menemukan bahwa Lucy atau SCP-1316 merupakan sumbernya yang memberikan kode atau sinyal radio rahasia untuk KELS Insurgency. Mulai dari itu, 1316 pun diinterogasi dan beberapa tim kriptografi mulai untuk memecahkan pesan radio tersebut setelah kejadian itu untuk mengetahui apa operasi dan rencana KELS Insurgency selanjutnya. Selama beberapa hari ke depan, SCP-1316 mengeluarkan sinyal radio yang pada akhirnya Foundation pun dapat memecahkan kode tersebut yang berbunyi. Misi sukses, misi selesai, meminta perintah selanjutnya atau bantuan untuk dijemput, sangat mencurigakan, pergerakan terhalangi, meminta bantuan untuk dijemput, tidak ada perintah masuk, meminta penjelasan lebih lanjut, dimasukkan ke dalam ruang penahanan, Dijanjikan untuk dijemput setelah misi selesai, dipindahkan ke site baru, misi belum diketahui, meminta petunjuk lebih lanjut, dimasukkan sebagai SCP, dia tahu, meminta untuk dijemput secepatnya, tidak mendapatkan pesan, meminta untuk dijemput secepatnya, tolong. Tidak ada penjemputan, benar kan? Pada tanggal 24 Agustus, itu adalah sinyal radio terakhir dari SCP-1316 dan efek anomalinya masih dimiliki olehnya, sehingga pada itu juga Lucy atau SCP-1316 tidak pernah dijemput dan akhirnya ditinggal sendirian di dalam site Foundation oleh teman-teman Kales Insurgency-nya.